Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi kembali lagi di video aku kali ini Jadi aku mau buat tutorial Cara membuat Ujak kecil dan wangi ya Jadi aku dosyakin Semua bumbunya dan Buahnya yang aku pakai Aku tunjukin ke kalian ya Jadi ini aku pakai Semua buahnya Ini ada bengkuang Dan ini ada nanas Ini ada ubi jalar Dan ini ada mentimun Dan ini aku udah punya gula 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 merah Dan ini ada kacang Kacang tanah yang udah aku goreng Ini Dan ini ada terasi yang udah aku goreng Dan aku hancurin Dan ini Cuka, larutan cuka apel Jadi sekarang kita Jadi langsung aja kita buat ya guys Maaf kalau dapurnya beratakan Karena aku tadi berusaha masak Jadi ini sih Atau kacang juga ya Ini ada kacang Yang udah aku goreng Dan ini ada terasi Karena Kalau gak ada terasi dia enggak Kita akan makan terasi secukupnya Kalau udah kita gak makan semuanya Jadi ada terasi, gula Sama kacang Ini ada kacang, terasi, sama gula Sekarang kita haluskan dulu ya guys Setelah kacang sama gulanya halus Halus kita tambahkan sedikit gula putih Kita tunggu sampai halus Lalu kita hancurkan si maru merah Apa namanya itu Kita hancurkan gula merahnya Sampai Sampai dia halus ya guys Setelah semuanya halus Kita gak perlu pakai mangga ya guys Karena ini Kacang sendiri Karena kita campur sama Ini lanjutkan cuka Jadi kita gak perlu tambahkan Mangga lagi Karena Nanti kalau kita tambahkan mangga Dia akan lebih kecuk lagi Tapi buat kalian yang suka Kacang Maaf ya guys Karena tadi aku lupa kasih Apa namanya itu Cabai Lalu kasih cabai ini guys Ya maaf Banyak yang dipikirin Jadi lupa Ini udah aku tambahkan cabai satu Dan Kita Kita hancur pakai Air es Ini aku tambahkan air Cukupnya aja ya guys Pokoknya Berkuah gitu ya guys Dan ini Ini jangan sampai lupa ya Ini cuka Larutan cuka asam ini Harus dimasukin Kalau kalian menurut Lebih asam Kalian Tambahkan yang banyak Gak apa-apa Ini cuma pakai setengahnya aja ya guys Karena Kalau terlalu asam Kayaknya Banyak yang gak suka Di sini Ya buat kalian yang suka asam Kalian bisa banyakin Kita tambahkan Nanas yang udah aku bersih tadi ya guys Maafkan Kalau Video aku Bersih ini Gak ada Karena Kalau aku Kupas ini terlalu lama guys Karena aku gak terlalu bisa Kupas Si ini Apa nanasnya Kita potong Se Se Ukuran Kalian suka ya Ini kita potong Sesuai selera Semua nanasnya ya guys Kalau untuk Ubi jalannya Kita harus Pakai Pastrah Kalau aku Sebenarnya Pastrah Kalau di tempat kalian Apa aku gak tahu ya Dan aku bahasa Indonesia juga gak tahu Pastrah itu apa Ini Karena ini Kalau di pasrah Kalau ini di pasrah Nanti hancur ya guys Jadi Oh ya Jangan lupa ya guys Mentimunnya itu Kalian pilih Yang gak gembus Karena Kalau yang gembus Itu pahit Kemudian kita potong Kotak-kotak Kotak-kotak Sesuai selera kalian Kalau kalian mau nyemiring-miring Kayak bujak itu juga boleh Bujak sayur itu ya guys Kalau ini Bujak ini Biasanya kita Dan aku Pakainya Ya kotak-kotak itu Kita pakai secukupnya aja ya Karena kalau banyak Berair dia Dan kena Bujak semuanya Sekarang selanjutnya Kita Ambil Ini Singkong Bukan singkong Apa ya Bijalar Yang udah aku bersih Udah aku cuci guys Bijalarnya kalian Gak boleh yang lain ya Harus yang orange Yang orange kayak Wartel itu Kalau yang lain Rasanya beda Aku pernah coba Yang ini Itu rasanya enak Cuman Ada Apa namanya itu Langu Kalau di tempat kalian Gak tau apa ya Langu Kita pakai secukupnya aja Kalau banyak-banyak Kalau buat yang gak terlalu Bukan Nanti malah dikuang ya Kita pakai secukupnya aja Ini Gak aku cuci Biar lebih kelihatan Fresh dan segar Kalau bungkuang Gak usah dikuci Gak apa-apa Cuali kalau tangan Kalian kotor Kita tambahkan bungkuangnya Secukupnya aja Artinya cantik ya guys Ada hijau Ada orange Dan ada yang Biasanya buahnya Tidak sebanyak ini Cuman Ubi jalar Sama itu Sama nanas Sama mentimun Selesai Jadinya Kayak gini Selesai Selesai Ini dia Ini enak 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 banget tau guys Selamat mencoba Ini si ubi jalar Tadi Itu yang banyak Adoksiden Kalau kita makan Cepat Apalagi kalau Makanya Makannya Selesai Terima kasih Sudah Nonton video ini Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa Kalian share Kesihatan media Yang kalian punya Terima kasih 기도 Jangan lupa ju